selamat pagi sahabat semua dimanapun ada berada semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah sobat di video kali ini saya ingin berbagi tentang okulasi disini saya akan mengokulasi tanaman jambu air oke sahabat ini dia pohon jambu airnya saya tanam di pot ini pertumbuhannya cukup subur ini ada 3 cabang saya buat 3 cabang jadi 1 cabang ini saya akan membuat 2 perian jadi 1 pohon bisa 6 perian sobat oke sobat seperti apa langkah-langkahnya saksikan terus videonya sampai selesai iya sobat di belakang saja ya sudah ada calon apa calon tunas matatunasnya calon entresnya ini ini di pertama ada jambu air kiojok sobat ini yang kedua ada king rose yang ketiga ada black diamon diamon atau sering kita sebut dengan mutiara hitam ini ada bajang leang sobat yang kelima ada madu deli nah yang kenamnya itu adalah citra sobat ya yang citra saya tidak bisa bawa karena saya urat tindak pertama ya sobat untuk alat-alatnya saya gunakan silet jengger untuk membungkusnya saya menggunakan plastik cor ini ada di toko bangunan sobat plastik cor kenapa saya pilih plastik ini nanti saya buat videonya tersendiri sobat ya oke sobat kita mulai langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita memilih mata tunas yang akan sprout sobat ya yang akan keluar tunas seperti ini ini tunasnya akan keluar sobat nah sobat bisa lihat nah itu dia ada tonjelan mata tunas sobat disini disini saya akan menggunakan teknik sisip sobat dimana saya hanya menggunakan satu mata tunas saja karena untuk pertumbuhan ini ini saya baru memindahkan ini ke pot sobat tadinya ini itu adalah kokulasi jadi saya baru pindah pot jadi ini pertumbuhannya belum benar-benar maksimal sobat ya jadi saya akan melakukan jadi saya akan mengambil mata tunas ini saja jadi saya tidak akan potong bagian pohonnya cara menyayat mata tunas ini sobat kita harus hati-hati saya akan menyayat mata tunas ini disini selamat menikmati oke sobat ini dia mata tunas nya tadi ajal ini oke kita tahu sobat ya langkah selanjutnya kita tentukan dimana kita akan menempel mata tunas nya jadi saya akan melakukannya disini ya sobat di tengah-tengah ini di atas mata tunas nya pertama seperti itu sobat nah sobat jadi disini ada dua kulit yang saya kelupas seperti ini mata tunas yang tadi oh sobat jangan sampai kebalik yang luncengnya ngadap ke atas sobat kita sisipkan nah sobat jadi seperti ini mata tunas nya sudah saya sisipkan dalam sobat bisa lihat oke ya seperti itu sobat oke selanjutnya kita lakukan pembungkusan sobat saya menggunakan plastik cor sangat rapuh sobat ya jadi kita hati-hati kita cari kita cari plastik cor nya sobat jadi seperti ini ini sudah cukup ini bisa kepanjangan sobat langkah selanjutnya kita bungkus sobat kita lakukan pembungkusan dengan hati-hati sobat ingat ingat persis persis di depan mata tunas kita hanya membungkusan sekali sobat jangan terlalu tebal persis di depannya oke nah sobat seperti itu hanya satu kali kita lanjut ke atasnya untuk mengunci sobat oke sudah terkunci kita potong sobat jangan sampai kepanjangan tali nah sobat jadi seperti itu cara okulasi sambung sisip ya insyaallah ini akan berhasil kita tunggu sampai yang ini pengelupasannya gagal sobat jadi saya pindah ke bawah sobat dan seterusnya kita lakukan secara seperti ini tadinya saya akan lakukan dari satu batang sini dibaliknya satu batang sini gitu tapi ini tidak jadi karena ternyata mata tunasnya itu kebesaran jadi saya akan lakukan lagi dibalik disininya oke sobat oke sobat oke sobat langkah selanjutnya saya akan menempel satu mata tunas lagi disini tadinya saya akan lakukan disini tapi ini sudah ada yang rusak sobat tadi tidak ada pengelupasan yang rusak saya tidak mau yang rusak ini nanti ke bawah sobat ini saya akan lakukan di bawahnya bagi sobat yang penasaran apakah ini tidak terlalu keras jadi pasti cowok ini jika ditembus oleh sesuatu sobat saya akan coba seperti ini sobat nah oke jadi itu sangat rapuh sobat ya jadi dia itu akan sobek seperti ini sobat oke jadi dia akan membelah oke sobat saya akan lanjutkan untuk menyambung mata tunas ini selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati ini baru 4 bulan sobat saya melakukan okulasi disini sobat ini itu dia penampakannya ini saya melakukan okulasi dengan sambung mata tunas sobat ya sisip sisip mata tunas dan menggunakan hanya satu mata tunas saja seperti yang tadi saya lakukan ini adalah jambu jambu apa ini king rose ini jambu king rose sobat ini batang bawahnya adalah jambu air biasa jambu air lokal sobat yang sering tumbuh di pinggir kali saya saya cangkok dan setelah tumbuh saya langsung melakukan okulasi interest nya ini saya beli sobat beli dari sofi interest nya ini berhasil sobat oke sobat itu dia cara okulasi sambung sisip dengan hanya menggunakan satu mata tunas saja oke sobat semoga apa yang saya sadikan di video ini bisa bermanfaat untuk sobat semua jangan lupa dukungannya untuk channel ini sobat dengan cara subscribe like dan juga komen terima kasih bagi sobat yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati